Intro Hari ini kita ada shooting untuk kisah yang kedua Yaitu Sang Kuryang dan Dayang Sumbi Nanti settingnya gubuk-gubuk rumah gitu Ceritanya nanti yang memerankan itu adalah Titi DJ dan Rafi Ahmad Hai, gue Rafi Ahmad Hari ini gue lagi ikut dalam sebuah pemotretan Dari seorang fotografer ternama Rio Motrat Hai, saya Titi DJ Hari ini saya sedang pemotretan untuk sebuah pameran Dengan tema Dayang Sumbi dan Sang Kuryang Pemotretannya dan pamerannya itu sendiri berjudul Alkisah Nah, Sang Kuryang ini adalah dulu anaknya dia yang diusir Karena membunuh ayahnya sendiri kan dia gitu Jadi, Sang Kuryang membunuh ayahnya Kemudian Titi DJ Mara Dia memukulkan kepalanya Sang Kuryang dengan centong nasi itu gitu Beberapa tahun kemudian saat Sang Kuryang besar dia bertemu sama ibunya Saat bertemu sama ibunya Sang Kuryang nggak tahu kalau itu ibunya Akhirnya Sang Kuryang itu jatuh cinta kepada ibu-ibu Eh, kepada ibunya Kalau saya kan cintanya sama ibu-ibu Kalau Sang Kuryang jatuh cinta sama ibunya Sebenarnya kalau karakter ya beda tipis lah ya sama saya Cuma kalau Sang Kuryang kan karena dia hilang ingatan dia suka sama ibunya Kalau saya masih ada ingatan saya suka sama ibu-ibu So, Titi DJ nanti akan duduk Terus Raffi Ahmad setidak tiduran di pangkuannya Kemudian Titi DJ pada saat mengusap kepalanya gitu dia kaget Ternyata anak ini ada bekas luka di kepalanya Jadi dia ingat dulu dia pernah memukul anak dia dengan cantong nasi pada saat dulu gitu Dan stylist hari ini adalah Keisha Hari ini bawa 5 baju 3 choices untuk beauty DJ 2 choices untuk Raffi Raffi lebih pake baju yang abu-abu ke silver tonenya Kalau untuk beauty DJ sendiri Ton warnanya lebih ke gold hitam Jadi Titi coba kita lihat hasilnya seperti apa ya Titi DJ Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!